Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa crypto dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar hari ini kita akan bahas untuk Eternity sesuai dengan request dari Bang Adi dan satu lagi kita akan bahas Miota sesuai dengan request dari Triple M kita bahas dulu dari Eternity ya Eternity merupakan sebuah project yang memang diciptakan teman-teman untuk meningkatkan skalabilitas mereka diciptakan di tahun 2017 dan project ini bisa dibilang mengusung konsep desentralisasi dengan mengutamakan skalabilitas kalau kita lihat sih dari informasi di sini yaitu mereka ingin meningkatkan skalabilitas yang lebih besar adopsi yang lebih besar ya terutama soal kritographic software dan juga komitmen diperlukan mereka dalam hal teknikal daripada blockchain yang mereka bangun jadi sebagai project yang cukup senior mereka ngusung beberapa project lain ya project-project mendukung lah istilahnya teman-teman yang mana sudah terdapat smart contract di dalam project ini kemudian juga mendukung yang namanya transaksi di layanan DeFi nah sebagai sebuah project yang cukup senior nih karena kalau kita lihat dia listing itu dari 2019 ya sampai sekarang masih tetap ada project ini bisa dibilang melalui pasang surut teman-teman dan kalau kita perhatikan di Twitter mereka saat ini mereka benar-benar mengalami pasang surut saat ini dimana engagement daripada sosmed mereka itu enggak terlalu gede dikit sekali orang yang memantau project ini eh dan menurut saya sih untuk posisi sekarang ini adalah fase-fase yang paling sulit dalam sebuah project mampu nggak nih komunitasnya ini kan project yang dibikin sama komunitas ya teman-teman jadi mampu nggak nih komunitasnya yang bertahan dalam posisi yang sulit seperti sekarang ini di tengah banyaknya project-project yang baru muncul di tahun 2021-2022 kemarin ya banyak banget teman-teman mereka sepertinya memang tenggelam tenggelam dibalik semua itu teman-teman atau teman bisa langsung aja kunjungi dia di komunitas di Twitter ya teman-teman engagementnya teman-teman bisa lihat kecil sekali artinya sedikit sekali orang yang memantau project ini gitu kalau kita perhatikan dari tokenomik eh tokenomik apa namanya supply supply dari tokernya dia punya supply maksimal sebanyak 536 juta sementara yang beredar di market sekitar 372 juta token untuk pasarnya sendiri belum ada improvement banyak ada di gate.io, maxi, bitcoin dan juga coinex jadi kecil sekali untuk market capnya nah sebagai project yang memang sudah senior kita lihat ya bagaimana pergerakan harganya dia mengalami fase penurunan yang lumayan signifikan mulai dari 17 April kemarin pergerakan harganya lumayan turun teman-teman dan ya menurut menurut saya ini udah membuat all time low saya pribadi enggak tahu ada informasi apa terhadap projeknya kenapa bisa harganya turun sangat dalam seperti ini tapi kalau menurut saya sih dari investor juga sekarang udah punya banyak pilihan ya teman-teman untuk mereka trading untuk mereka investasi tentunya enggak akan kebanyakan nunggu kalau kita perhatikan Eternity pergerakannya itu sideways cukup parah sejak September 2021 memang sempat dipertahankan area supportnya ya tapi makin lama makin susah ngangkat volume pedagangannya pun juga cenderung stabil kecil ya dan ketika dia sudah breakdown dari level 0,07 dollar itu menjadi satu titik yang sangat-sangat negatif untuk pergerakannya dan sampai sekarang ini selling pressure terus menjangkiti proyek ini itu salah satu poin penting dari proyek ini adalah mereka sepertinya memang kurang terlalu diminati oleh market saat ini ya jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang mereka bangun enggak terlalu gimana-gimana mereka juga enggak bikin sebuah apa ya sesuatu yang mencuri diperhatian lah istilahnya teman-teman Nah itu sih teman-teman kalau menurut saya ya opini saya melihat dari proyek ini kayaknya makin lama makin banyak juga yang investor-investor awal ya itu yang udah mulai exit dari proyek ini ya itu sih dari Eternity pergerakannya udah turun dalam all time low menurut saya untuk posisi sekarang enggak terlalu menariklah teman-teman kalau teman-teman mau invest menurut saya lebih baik cari koin-koin yang lebih meyakinkan kalau di market crypto sih saya pribadi paling yakin sama Bitcoin banyak orang yang kayak skeptis sama Bitcoin Wah Bitcoin udah mahal harganya padahal sebenarnya bukan gitu guys harga Bitcoin itu bisa mahal karena adopsinya itu paling banyak dipegang institusi hati ini temen-temen kan tahu ya yang ikutin market crypto perusahaan-perusahaan hedge fund itu berbonong-bonong untuk menawarkan ETF Bitcoin artinya apa teman-teman artinya adalah Bitcoin bukan altcoin makanya kalau teman-teman investi Bitcoin itu udah yang paling aman daripada teman-teman cari koin-koin aneh-aneh akan berliti ya aku aneh lah teman-teman ya harganya sekarang udah turun dan itu menjadi satu kendala sebenarnya sih kalau teman-teman mau mau cek ya teman-teman kalian bisa kok eh cek koin market-ket misalkan di tahun 2018 misalkan ya teman-teman bisa cek historical snapshot daripada CMC ini adalah koin-koin yang ada di CMC coba kalian lihat banyak nama-nama koin yang udah mulai hilang ada NEM ini udah hilang terus Monero juga pelan-pelan hilang teman-teman terus ada list udah hilang icon nano sia coin ya semuanya pelan-pelan itu hilang teman-teman kenapa karena dari developernya nggak ngerjain proyeknya lagi dan itu kebanyakan sih seperti itu ya tapi Bitcoin dari awal ada sampai sekarang tetap jadi nomor satu jadi Bitcoin itu yang paling bisa dibilang menjadi fokus daripada banyak investor institusi besar atau teman-teman invest larinya ke sana kalau teman-teman mau trading ya boleh dia dia di altcoin tapi ingat trading itu jangka pendek jadi kalau udah kayak gini eternity menurut saya udah nggak nggak menarik lagi ya untuk sekarang teman-teman dan dia proyeknya harganya cenderung drop kalau teman-teman mau exit mungkin teman-teman harus planningkan dia untuk cari harga-harga yang cukup realistis untuk exit contohnya ada di kisar 0,3 ini bisa menjadi potensial level resistance ya let's say kalau nanti harganya ada spike naik mungkin di area 0,0 0,0 0,0 0,0 34 itu bisa menjadi tempat exit buat teman-teman itu aja buat eternity nggak terlalu gimana-gimana hari ini kita akan bahas juga untuk Iota atau Miota Miota ini merupakan sebuah proyek yang berbasiskan dengan desentralisasi yang memang cipta diciptakan itu untuk meningkatkan skalabilitas dan juga sebagai altcoin untuk memberikan transaksi yang lebih murah teman-teman lebih murah lebih mudah dan juga lebih cepat ya sebagai alternatif transaksi mereka juga menawarkan perangkat ekosistem internet of things ini adalah salah satu proyek yang mungkin sangat-sangat masa depan internet of things itu akan menjadi masa depan tapi apakah Iota ini bakalan menjadi masa depan juga nah itu belum tentu ya jadi internet of things selama proyeknya masih tetap di develop ya kan orang-orangnya masih tetap sustain terhadap proyek ini saya rasa Iota masih bakalan tetap survive jadi kita cek ya di data historical 2018 ternyata Iota itu berada di peringkat 10 Miota atau Iota berada di peringkat 10 dan sekarang enggak tahu ada di peringkat berapa udah jauh turun ya teman-teman dan yaitu adalah ciri khas market crypto altcoin itu selalu berganti-ganti posisi 2 sampai ke bawah itu berganti-ganti tapi posisi nomor 1 tetap Bitcoin jadi buat teman-teman yang memang suka sekali cari altcoin buat invest saya rasa buat trading aja oke ya teman-teman oke karena kenaikannya itu sangat-sangat baik tapi kalau invest long term 5 tahun 10 tahun tetap ke Bitcoin itu lebih aman terus karena dia mengandalkan proyek internet of things lalu gimana cara kerjanya jadi Iota memiliki sistem node yang disebut sebagai Tangle untuk menyimpan dan mengelola representasi representasi numerik atau numbering ya dengan cara yang unik Tangle ini membantu Iota mengatasi masalah skalabilitas dari Bitcoin dan menghilangkan rintangan topografi yang dimilikinya jadi proyek dari Iota ini bisa dibilang memang mengusung konsep yang seperti kebanyakan altcoin yaitu untuk meningkatkan skalabilitas yang dimiliki oleh Bitcoin kemudian teka-teki mereka itu diselesaikan oleh proof of work ya artinya Iota itu bisa di mining guys kalau kita perhatikan supply dari Iota sendiri itu saat ini ada di kisaran 2 suplai maksimumnya ya teman-teman itu ada di kisaran 2,7 miliar dan dia sudah mencapai maksimum suplai harusnya sih iota dengan po sorry ini datanya ber tadi 100% sekarang sudah 0% suplai beredar dari Iota itu tidak terdeteksi ya teman-teman sepertinya ini ada kesalahan dari data CMC kayaknya aku coba refresh 100% nanti dia muncul 0 lagi kayaknya sih sudah 100% ya jadi kalau memang benar Iota suplainya sudah 100% yang beredar harusnya sih sekarang harganya sudah cenderung stabil dan poin ini mungkin tidak akan memberikan reward buat para minernya di Twitter mereka cukup aktif juga teman-teman ada beberapa kegiatan yang mereka kerjakan yaitu di European Summit ini mereka akan hadir di tanggal 26 sampai 27 September nanti tentunya membawakan untuk proyek apa yang akan mereka kerjakan ke depannya mereka juga sering menggelar yang namanya Space di Twitter mereka memperkenalkan nih proyek-proyek apa yang akan mereka bangun ada rumor juga yang mengatakan bahwa akan ada Iota 2.0 ini adalah upgrade yang akan dilakukan oleh Iota ke depannya saya sendiri belum dapat tanggalnya kapan tapi sepertinya ini sudah disampaikan ketika Iota berkunjung ke Uni Emirat Arab Validator Committee kayaknya mereka akan ada upgrade nih untuk Iota semoga aja memang bener dan ke depannya Iota bisa tetap survive sebagai proyek koin yang cenderung senior ya gitu sih teman-teman dari Iota lalu gimana untuk price action atau pergerakan harganya so far Iota masih bisa dibilang dalam pergerakan dan menurun ya teman-teman dari segi pergerakan kita masih melihat dia bergerak dalam sebuah channel penurunan dan belum ada tanda-tanda recover event kemarin dia sempat naik tapi sekarang udah kembali terkoreksi lagi Iota saat ini memiliki level support yang udah mulai deket nih teman-teman harus hati-hati ya Iota ada support di kisaran 0,09 atau di 0,1 dollar teman-teman dan menurut saya sih level support itu merupakan level support yang sangat-sangat penting Iota punya volatilitas yang sangat-sangat tinggi makin lama pergerakannya cenderung semakin melemah belum ada tanda indikasi kenaikan dari Iota untuk saat ini dari segi BTC dominance terus menguat sehingga altcoin rata-rata memang cenderung tertekan dalam perdagangan beberapa waktu terakhir saya pribadi masih melihat bahwa Iota masih bakalan rally ya untuk next bull run tapi apakah dia bisa kembali ke all time high nya itu saya sendiri nggak bisa memastikannya kita akan lihat kira-kira Iota bakalan rebound apakah dia bisa rebound di kisaran 0,1 dollar atau justru di level-level sekarang ini merupakan level-level yang penting buat Iota gitu sih kalau kita lihat dari apa namanya mereka punya riwayat ya teman-teman iota ini pernah rebound sekitar 2000% waktu bull run kemarin apakah sekarang dia akan mengulang suksesnya teman-teman rebound 2000% dengan lebih banyaknya koin-koin crypto yang masuk saya rasa dana itu akan cenderung teralihkan juga nih terbagi-bagi dengan banyaknya koin teman-teman jadi menurut saya nggak akan semua altcoin masuk ke all time high nya ketika bull run mungkin dia akan ada yang kayak nggak naik sama sekali ada yang naik separuh ada yang mungkin bisa mencapai all time high ada yang melampaui tapi mungkin nggak akan semua jadi buat Iota saya rasa gitu sementara projectnya masih survive jadi masih cukup aman buat teman-teman kalau masih sangkut ya tapi ingat planningkan untuk exit ketika next bull run teman-teman udah harus clear up posisi kalau menurut saya di altcoin dan ya itu sih teman-teman harus berani mengambil untuk keputusan nah gitu aja pembahasan untuk Eternity sama Myrta semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kalau ada pertanyaan lain ada koin lain buat dibahas kalian bisa langsung tulis langsung di kolom komentar jadi gitu aja akhir kata saya Andre terima kasih selamat menikmati selamat menikmati